Selamat malam pemirsa dan menyaksikan Headline News. Kepala Staff Kepresidenan Modoko menegaskan semua organisasi harus memiliki pengawasan tidak terkecuali KPK. Modoko meyakini perubahan pasal terkait pembentukan Dewan Pengawas dalam Undang-Undang KPK yang baru tidak akan melemahkan KPK. Kemercayaan terhadap lembaga anti-rasuah KPK menurut Modoko harus tetap dijaga oleh karena perlu dibentuk badan pengawas sebagai pengawal di kinerja KPK dan tidak ada yang dirugikan. Adanya revisi Undang-Undang KPK disebut tidak akan mengekang sebab masyarakat percaya terhadap lembaga KPK. Dalam memilih anggota Dewan Pengawas, Presiden akan membentuk tim seleksi dan kemudian nama-nama yang terseleksi akan diserahkan ke Presiden. Di tangan Presiden inilah kemudian yang menentukan Dewan Pengawas dengan kriteria sosok yang kredibel dan memiliki legitimasi dan kepercayaan yang kuat. Semua organisasi itu harus ada pengawasnya terkontrol dengan baik sehingga tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dirugikan khususnya. Karena KPK sebagai sebuah lembaga yang semua orang mempercayainya maka harus dijaga, dijaga kepercayaan tidak boleh kurang sedikitpun. Nah kepercayaan agar tidak boleh dikurangi oleh siapapun maka harus ada yang mengawalnya dengan baik. Sehingga nanti KPK itu betul-betul, apa itu, sekali lagi, kepercayaan daripada KPK tidak boleh berkurang. Poinnya ada di situ, jangan dibalik-balik.